Yang mau top up on Road of King langsung aja ke Lapak Gaming Karena harganya itu murah, dijamin aman, garansi sebuka lipat dan pasti lo tuh menang banyak Dan pilihan nominalnya juga udah lengkap banget disini Metode pembayaran, gak usah pusing, tinggal pilih aja mau bayar pake apa Khusus pengguna baru ada promo harga merdeka, harga final hemat maksimal Serba Rp7.900 sampai ke weekly card on Road of King Pake kode HOG79 Dan promo ini cuma sampe 31 Agustus 2024 aja, jadi kalian jangan sampe ketinggalan Lapak Gaming, dijamin aman, garansi sebuka lipat dan pasti menang banyak Oke guys, balik lagi bersama gue Lihan dan kali ini gue bakal nge-review hero baru on Road of Kings Yang namanya itu Soshi Wan atau dia-dia Dia itu pasangannya Ogran, baru rilis di China Ya gue lupa nih rilisnya kapan, tapi dia baru aja rilis Dan dia itu hero roaming Yang dimana kalau misalkan Ogran udah rilis, kemungkinan besar sih ya Masuk global gak lama lagi harusnya Dan hero ini masuknya sama skin couple-nya bareng Ogran juga Atau udah siming gitu ya Yang temanya kayak anime gitu kan, lo liatnya kan Tapi sebenernya dia tuh drama China yang namanya itu Fox Spirit Keren abis gak sih? Anjay Kalian nanya kan harganya berapa bang? Ntar gue kasih liat guys ya Ini buat yang Ogran ya Ntar kita bakal review juga nih buat efek-efeknya ya Setelah kita nge-review skill-nya si dia-dia ya coy Sama aja ya, kurang lebih ya Karena dia skin couple gitu ya Cuma gantian aja gitu ya Ujung-ujungnya mereka bakal barengan kayak begini Dan ini apa bang? Ini minion guys Ini minion Jadi emang ada skin minion ya The Order of King China ya Dan ini dapetinnya tuh susah guys ya Pake batu mitik nih Kalo disini Kalo misalkan di China Kalo misalkan di global nanti gue gak tau Karena emang sekarang skin buat minion juga belum ada kan Ini kalo misalkan lo pake nih ya Di tim lo udah yang pake Ntar kayak satu tim Minionnya bakal berubah jadi beginian guys Jadi cuma satu orang doang nih Yang perlu punya minion gini ya Skin minion gini ya Karena gue pernah main sama minion-minionnya Hello Kitty guys ya Terus buat yang nanya harganya berapa Kalian tebak dulu guys ya Sebelum gue kasih liat harganya biar kalian gak kaget gitu ya Karena harganya Tidak digacha temen-temen ya Buat skin-skin ini Dijual dengan hanya 710 Oh tidak guys ya 488 Karena ada cashbacknya 222 token ya Di masing-masing skinnya Jadi emang langsung dijual guys Ini gue bisa langsung beli Sebenernya gue udah nyiapin 2.112 token Kalo misalkan gue pengen punya langsung Cuman ada misinya guys Yang dimana nih Bisa dapetin cashback Sampai 222 Per skinnya Tinggal main 5 kali aja Jadinya nanti aja guys Gue bakal mainin dulu 5 kali gitu ya Ini ada Apa namanya Kayak misi-misinya gitu Biar gue dapet cashback Dan gak ada token limited guys Jadi gue bakal baliknya itu Cashbacknya token beneran gitu ya Jadinya Sayang aja Kalo misalkan gue gak jalanin eventnya guys Dan kita langsung liat hero-nya aja Dia tuh roaming yang lincah banget guys Cuman ini gue gak translate skill-skillnya Gue cuma Ngasih tau apa yang gue liat aja Cuman kurang lebih Pasti begitu guys ya Dan dia punya pasif Dimana tuh di bawah mananya tuh Ada kayak bar putih Ini tuh buat basic attack-nya guys Kalo misalkan kalian pencet Dia bakal kayak gini nih Nah kayak gitu ya Kayak mengayun seperti itu guys ya Terus dia ngecharge lagi Dan itu buat apa bang? Ini tuh buat wall skip kayak gini Sama buat ngehit ke arah musuh juga guys Jadi bisa nendang musuh bro ya Kita tungguin lagi nih ya Jadi bisa kan kayak gini nih Teng Bisa buat nendang musuh juga Ada knockback effect-nya juga guys ya Abis itu Kalo misalkan lu perhatikan Bentar ya Nih gue spawn-nya agak jauhan guys ya Skill 1-nya tuh buat apa Skill 2-nya buat apa Jadi dia tuh ngeheal sama nge-damage juga guys Dimana kalo misalkan lu pake skill 1 Terus lu pencet 2 kali Nah dia bakal ngeheal kayak gini Buat nyamperin ke arah temen Abis itu Kalo misalkan lu pakenya Kesamping gini guys Nah kayak gitu Kalo misalkan dia dempetan nih ya Ntar dia bakal ketemu kayak gini Itu bakal ngeheal guys Jadi dia harus dempet guys Posisinya guys ya Jadi kalo misalkan kalian pengen dia ngeheal Lu harus kayak nempel kayak gini guys ya Atau temen lu harus ngerti lah Kalo misalkan diheal sama dia-dia gini guys Nah kayak gitu ya Langsung ngeheal gitu guys Kalo misalkan lu pake tuh dempetan gini tuh Nah langsung menyala ya Kayak love nya ya Abis itu kalo misalkan skill yang keduanya Itu buat nge-damage bro Ada damage overtime nya gitu ya Kayak gini ya Tuh ada kayak damage-damage nya gitu Tapi kayak detiknya tuh kayak pelan gitu guys Lu bisa lempar lagi ke sebelahnya gitu ya Karena ini cooldownnya sebenernya gak lama guys Kalo misalkan gue matiin cooldownnya nih ya Tuh ya abis itu bisa pake lagi nih Nah kayak gitu ya Bisa pake 2 kali ya Ataupun Kalo misalkan kalian pengen nendang musuhnya langsung pun bisa guys Kalo misalkan mau pake skill 2 nya ya Jadi kayak gini nih Nah kayak gitu guys ya Bisa nyakar-nyakar ya Jadi emang nge-damage-damage juga ya Emang ini hero nya tuh kayak seru banget ya Sumpah guys Ini harus release di global ya Karena hero nya seru banget Sedangkan kalo misalkan dia itu nepet kayak gini guys Sama kayak hero nya Cuman ini nge-damage aja Nah gitu ya Itu bakal nge-damage aja Terus ngasih kita gold Kayak gitu guys ya Set gue gak tau ya Ini gold nya gimana ya Cuman ini kita dapet gold guys Kalo misalkan kita kayak gini guys Nah abis itu Ulti nya buat apa bang? Nah ulti nya tuh sama aja Skill 1 sama skill 2 di combo aja guys Jadi barengan Jadi kalo misalkan kalian tuh abis kayak mungkin kayak gini Abis itu kayak udah nge-heal kayak gini guys Mana sih? Aduh gak bisa guys Ternyata kalo misalkan kita nge-damage Kita gak bisa nge-heal guys ya Coba gue tes Tuh gue gak bisa nge-heal guys Karena gue lagi fokus ke skill 2 nya oke Oh ini musuh semua kocak Koblok lihan Bentar guys My bad My bad Pantesan gue gak bisa nge-heal Orang itu botnya Dami-dami musuh Anjir bisa guys ya Nah kayak gitu ya Ini bisa gini ya Nah langsung beleduk gitu guys ya temen-temen ya Jadi combo skillnya kayak gimana aja Gue bakal kasih liat ya guys Yang udah disediain sama in-game nya Kita coba-coba aja coba buat dia-dia ini coba ya Ini gue kasih tau kombonya lewat yang udah disediain sama in-game aja guys ya Jadi ini kurang lebih dia-dia tuh bisa ngapain aja Udah dikasih tau dari in-game nya sendiri Pertama buat kejar musuh kayak begini guys Itu ya karena kita bisa wall chip Bisa pake yang pasif tadi yang udah gue jelasin Terus kita bisa nge-protect juga nge-heal kayak begini Kalau misalkan dia lagi kena racun gitu kan Kita bisa heal temen-temen ya Ke arah si Augran sayangku ya Pacar dia-dia ya Kita bisa langsung menyamperin kayak gini Set Kita nyamperin musuh Anjir Jadi selesai ya Bisa kayak ngejar-ngejar musuh Bisa nge-protect juga coy Kayak gini kita bisa masuk juga nih Nah Bisa dendang kayak gitu ya kan Membantu sang kekasih guys ya Bang Augran Jadi ada 10 kali guys Kita bakal kayak gini guys ya Kita liat kombonya Ini bisa kita selamatkan Kita bisa gini Kita Gitu aja guys ya Biar gak mati lubannya Jadi seru banget guys Karena kalau misalkan udah lempar skill 1 Arah temen Terus lu ulti Itu tuh bakal kena yang merah juga Jadi bakal nge-heal juga guys Terus buat yang keduanya Kurang lebih dia bisa ngapain Kita bakal protect lubannya guys ya Biar dia gak mati temen-temen Kita bisa heal lubang gaming kayak gini guys Emang agak penjelasannya lama gitu ya Jadi biar gak kena racun guys Nah biarnya tuh gak mati Kena racun gitu ya Nah jadinya dia selamat bro Jadi kalau misalkan lawan-lawan Kayak dokter Bian Yang nge-heal kayak gitu guys Yang racun-racun Bisa di-heal sama dia-dia Jadi kurang lebih sih Sebenernya enak Dan seru kayak dolia gitu ya Dolia kan bisa Ngecek-ngecek beras Dan segala macem Tapi dia lebih fleksibel guys Karena bisa lompat-lompat bro Nah kita bisa kayak gini ya Nah gitu ya Langsung nge-heal dua-duanya Jadi emang sebenernya nih Kalau misalkan di China tuh Ngajarin kobonya tuh udah begini guys Tapi kalau gak salah Di global juga udah begini deh guys Jadi sama aja gitu ya Tadi gue yang ke-3 ya Sekarang ke-4 guys Karena kurang lebih sebenernya Mirip-mirip gitu ya Ini kita harus nge-protek si Augerannya Biar gak mati bro Dikit dua kali gini Nah gitu ya Jadi gak mati Jadi gue misalkan coming ulti Kita bisa nge-block juga Sambil nge-heal bro ya Karena kita langsung nge-heal Langsung ke orangnya gitu Terus yang ini Ada yang susah sih inget gue Ini gue udah selesai semua kan Cuman ada yang susah bro Ini tuh yang mana ya Gue lupa temen-temen Ah ini tuh yang gue agak majuin ya Karena gue full ya guys Kalau misalkan gue diem disitu Dia mati Jadi emang conditional lah Katain game-nya juga Lo tuh conditional gitu Sok tau lu bang Kagak ngerti bahasa China juga Tapi ya gitu guys Kurang lebih guys Dia-dia Nah ini tuh gue ngapain ya guys Oke Gue biarin si Augran-nya dapet Momentos Angkat dong Augran Itu dia sayangku guys ya Cuma gitu doang bro ya Ternyata kombo yang Gitu nih guys Ini yang Daji Jadi gue bakal kasih nge-nge semuanya Biar kalian gak bingung ya guys ya Karena kita belum pake ultinya guys ya Atau mungkin kita bakal lompat aja Kita bisa gini Kita bisa gini Buat ngejar musuh Udah macam Luna guys ya Cuma gagal Karena gue lupa tadi guys Gue lupa guys Jadi kita harus cepet guys ya Kita harus cepet ya Cepet kayak gini ya Maju 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 set Hmm gitu ya guys ya Udah macam Luna ini hero guys Nah itu maksudnya guys ya Jadi bisa langsung kayak ngejar musuh Jadi kayak emang seru banget sih hero-nya Bentar guys Yang ini gue lupa guys ya Ini gue lupa ngapain guys Cuma gue tuh Harus ngapain ya Gue cabut gak sih guys Gue dipukulin di Anuijir Ah Berhasil tapi gue nyemati Berhasil tapi gue nyemati guys Kayak emang sulit guys ya Buat pake hero ini ya Kalo misalkan ada reskart gitu Gue ngapain dipukul di Anuijir Ini gue ngapain lagi nih Ini kayak gampang temen-temen Ini kayak gampang temen-temen Aneh banget deh tutorialnya Nah bro Disuruh ngapain Gak jelas banget Kurang lebih ya Kejar-kejar musuh Dan juga nge-heal kita langsung yang terakhir aja Kayaknya deh Dan ini tutor terakhirnya Kita tuh pake semua skill dia-dia Buat nge-protect temen kita guys Kayak gini Kita heal Kita ulti Set Kita tendang Kita menyelamatkan luban dari kematian guys ya Nah kayak gitu guys ya Jadi mas susah banget ya Tadi gue tuh nge-protect si luban dari ulti kongminya Terus pas banget timingnya Cuma kurang lebih Si dia-dia itu Kombo skillnya tuh kayak gitu guys Dan sekarang kita bakal liat skinnya Yang collab sama Vox Spirit Ini tuh kayak anime Tapi dia tuh stacknya epic Jadi gak ada efek recall guys Harganya juga murah ya Jadi jangan protes Kalau misalkan nanti Kok gak ada efek recallnya bang Padahal skip collab Tapi udah bagus banget guys Ini rambut guning Pegi kimono gitu kan ya Kita lantur basic attacknya Kayak begini Teng Kayak begitu guys ya Basic attacknya ya Kurang lebih sih Ini cuma Perubahan efek aja sih Ini healnya Lebih-lebih kelihatan jelas lah Buatnya jadi warna hijau Kayak begini Terus buat skill 2 nya Set Kayak begitu guys ya Ini nyakar-nyakarnya Bentar Kayak gitu guys ya Ultimate nya jadi gini Lebih colorful ya Ini sih warnanya Lebih berwarna aja gitu ya Buat dia-dianya ya Gue penasaran Augran ya guys Karena kita bakal tutup Dengan melihat skin Augran Let's go Dan ini Augran ya guys Ini buat skin epic sih Bajunya keren banget ya Ini basic attacknya Jadi warna oranye Gini bro Berwarna banget gitu ya Terus skill 1 nya Oke Path of Passing nya Bagus banget coy Warna ungu-unggu begini ya Kalau kita pakai Yang mode syamannya Bakal nyalah kayak gini Augran nya Kita bakal coba testnya guys ya Kalau misalkan kita lagi nge-execute Yang namanya itu Minion atau orang Boom Anjay Keren abis guys ya Jadi warna orange gitu Abis itu skill 2 nya Buset Bakar-bakar gaming bro Bakar-bakar gaming anjay Skill 2 Bagus guys Bagus guys ya Skill 2 nya ya Wah ini bagus sih Segera rilis Tolong Tencent ya Ultimate nya guys Wah Itu apa bro Itu apa anjir Ini gak bisa di-spam si ulti nya ya Gue pengen liat ada tangan-tangan gitu bro Lu liat ini deh 1,2,3,4,5 gak sih guys Tangan-tangan nya guys Dari ultimate nya Gue kurang perhatiin ya Cuman kayak ada Kayak 1,2 gitu guys Kayak gini Gue gak jelas ya Tapi itu tangan-tangan ya Isinya guys ya Terus recall nya udah pasti gak ada ya Karena ini tuh tech nya tuh epic Tapi dengan harga yang murah Cuman 400an token doang Ini worth it banget kan Buat di China sih Ini worth it Buat di global Pasti lebih murah lagi Kemungkinan guys ya Gue gak tau juga Karena emang gue bukan Ordal ya guys ya Jadi jangan tanya-tanya gue Bang Release skin ini bang Bang Ntar next skin apa bang Gue gak tau guys Gue coba nge-review Apa yang gue liat Dan menurut gue keren aja Dan mungkin itu aja dari gue Jangan lupa buat di subscribe Dan juga di like Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Bye